Hai ya Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini aku akan membagikan tutorial cara memasang 6 speed di Yamaha Fiction Jupiter MX King ataupun Jupiter MX 5 speed memakai Gearbox milik R15 untuk Gearbox itu bisa pakai R15 yang lama ataupun R15 versi 3 itu sama ukurannya dan jumlah matanya itu sama 6 speednya ya nggak ada bedanya yang beda hanya pada ininya yang terhubung ke Gear punya R15 itu lebih panjang nah untuk Yamaha Fiction MX pinggan Jupiter MX 5 speed kalau mau pasang 6 speed itu ada 5 part yang diputuhkan yang pertama yaitu ini AC yang terhubung ke rumah kopling lalu ini G6 dan G3 ini ya ini menyatu dengan G4 nya kalau punya Fiction kan di sini rata dia karena enggak ada G6 ini ada tonjolan untuk penghubung ke G6 nya 1 2 3 yang keempat yang keempat ini ada shift drum pemindah gigi untuk ini sama ini ini matahari nya ini ya ini sama dan untuk sweet netralnya kalau ini di new fiction iti sama ini kalau di old fiction ini ada penyesuaian untuk harus bukut nah ini bedanya ini kalau punya 15 ini lebih panjang karena untuk 6 speednya ya untuk tambah G6 lalu yang ke-5 yaitu G6 nya bikin 6 posisinya ini nah kalau kalau di fiction ini kan gak ada gigi nih ada gigi cuma begini aja nih oke sekarang kita pasang untuk memasang posisi crankcase yang terhubung ke posisi crankcase yang di rumah kopling ini dibawa karena ini bautnya nih ya nanti dari atas jadi enak dan ada ring-ring ini PR kecil begini nanti dipasang di sini supaya tidak susah kalau masangnya crankcase yang ada di magnet krenges yang buat magnet itu dibawa nanti susah untuk nasi yang ke rumah kopling ini ini yang menyentuh bagian dan bearing ini enggak ada ringnya nah kalau yang terhubung ke gear belakang itu disini ada ring kalau ringnya ngedipasang nanti dia nih bersentuhan dengan crankcase nya ini ringnya ini kasih satu kalau dua nanti jadi enggak ada enggak ada ruang gerak enggak ada toleransi nah pasangnya satu-satu bisa kalau mau enak pasangnya ini digabungin begini nih masukinnya bareng-bareng miringnya taruh aja dulu biar nggak susah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau gear yang buat gigi dua udah rata ini berarti udah betul ini jangan lupa juga nih ini yang ada giri belakangnya nih ini ada ring kalau nggak dipasang ya nanti bisa goyang-goyang ke kanan-kiri lanjutnya pasang ini namanya apa ini capit udang nah ini untuk posisi ini enggak bisa ditukar nih ini karena ini lebarnya nih nih beda-beda semua ini untuk pertama nih ya kan kalau dia bukan pasangannya nggak bisa dipasang ini nggak bisa ini yang tonjolanya lurus ini yang ditengah nih nih jadi tukar nih kalau kebalik juga dia mentok nah ini ini kalau kebalik juga mentok nah ini kalau kebalik nih dia nggak bisa center dengan lubang ini nggak bisa center yang berani tonjolanya di atas nih di bawah di bawah dan jalan ini bisa naik turun begini ya ini juga ya nah untuk as ini pengungkitnya ini ini kanan-kira ada pernya nih makanya nih keren pengungkitnya ditaruh yang ini di bawah ini disini ada lubang ini jadi ketika dia masuk nah ini bisa diatur pakai 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 ini ini ada lubang ini ya nah ini biar pernya nih nanti bisa center nih nah begini kan ini jangan lupa nih karena tempatnya yang terjepit nih kasih oli dulu sebelum masang kalau nyepakai yang baru selamat menikmati nah ini ya yang tadi pernya di apa itu dijaga pakai pen kecil ini supaya pernya masuk ke lubang ini nih selamat menikmati masih drum pokoknya tempatkan masing-masing ini pengungkit ini ada alurnya sendiri-sendiri oke nah ini sudah kalau sulit nih ini ini kan bisa naik turun ini pengungkitnya nah itu supaya bisa masuk pokoknya lah ya ini lalu dikasih lem crankcase ini aku merek ini 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 kalau nggak dipasang ini nanti bisa geser krengkesnya Oke langsung kita pasang krengkesnya ini ada per ini untuk as sungkilan ini ya ada pernya ini pastikan sebelum memasang krengkes ke sini diteliti lagi supaya tidak salah ya karena kalau salah ya bongkar lagi jadi repot nah tinggal pasang baut masangnya ngancenginya nih bersilangan nih nih ini nanti dari sini tuh biar rata jadinya nanti olinya nggak bocor dan lemnya ini nanti merata dia yang dua dari sebelah kanan ini di blok ini bagian blok selanjutnya kita tes ya tes apakah berhasil ini poros ininya untuk untuk congkelan giginya kita pasang nah ini udah posisi netral ini jadi ini coakan yang kecil ini ini untuk netral ini nanti ini yang untuk gigi gigi 123456 kalau sudah begini terakhir masang sweet sweet untuk gigi netral karena posisinya udah netral lihat ya yang terakhir kita pasang sweet untuk gigi netral ini ini ada per dan pen kecil ini kasih oli dulu dan ini pernya di dalam ini yang bulat ini di bagian luar ini kan ada nih logam ini nah nanti ketika dia berputar netral ketemu ini lampu yang di di spirometer itu nyala nah itu saja selanjutnya tinggal pasang magnet kopling dan head dan sudah selesai ya dan mudah juga untuk masalah speed ini mudah ya enam speednya sudah terpasang sempurna nah mari kita coba nah kita kontaknya on nah netralnya ya kan netralnya sudah ketemu dan kita coba nyalakan nah oke kita coba giginya ini aku giginya pasangnya kebalik ya tuh kebalik pasangnya jadi satunya ke atas songkel oke oke satu dua tiga empat lima enam enam ya kan enam turunin ini lima empat tiga tiga dua netral nah oke sudah terpasang ya dan ini pengennya jadi kenceng dah ini kalau mau lebih terasa gigi 6 nya ini mata gear nya harus dirubah perbandingannya kalau belakangnya masih memakai yang standar empat tiga berarti depannya aja yang dirubah jadi tiga belas atau enggak kalau belakangnya pokoknya yang rasionya lebih ringan aja gitu dan oke terima kasih sampai jumpa kembali di video selanjutnya jangan lupa subscribe channel saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih